Intro Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk Kali ini ada sahabat kita Yang bertanya via whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih Semoga Bang Hak dan Bang Hakim selalu diberikan kesehatan Dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Bang Hak saya mau bertanya Ada teman saya yang mengeluh tentang hidupnya Dia merasa tidak yakin dengan masa depannya Hingga ada rasa tidak yakin dengan kekuasaan Allah Soal rezeki di masa depan Dan dia merasa lulusan sarjana yang dia dapatkan Seakan sia-sia Karena ekspektasi dia ketika kuliah dulu Tidak sebaik lulusan yang terbuat Tidak sebaik hari ini Lulusan sarjana setiap tahun pasti ada Dan semakin banyak pula persaingan dalam dunia kerja Dia pesimis dengan masa depannya Nanti di hari tuanya bagaimana Kalau sekarang saja belum mempunyai penghasilan Bagaimana agar teman saya ini Bisa mempunyai mindset yang baik Untuk masa depannya Bang Hak Dan tidak ada lagi rasa pesimis pada dirinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Begini ya sahabat Melihat keluhan Jangan dijadikan sebagai penghalang kita untuk berbuat Kebanyakan orang melihat keluhan Lalu menjadikan itu berir Penghambat Sehingga Keluhannya justru menjadikan pasif Katakan begini Katakan begini Kalau Kang Hakim lagi di jalan Melihat banyak sampah Ngeluh gak? Ngeluh kan pasti kan Ini kok jorok begini sih Mesti gitu Tapi jangan kemudian hanya sekedar berkomentar Segera sing-singkan tangan Ambil Sehingga akan tercipta disitu Dimana kita punya reaktif Apa yang namanya? Proaktif Sorry Proaktif dimana kita mengambil tindakan-tindakan Atas apa yang harusnya kita lakukan Jadi keluhan itu kita telah tahu betul Bahwa kita banyak kekurangan Orang yang berkeluh itu tahu betul banyak kekurangan Tetapi kekurangannya Jangan dijadikan sebagai hambatan untuk tidak berbuat Harusnya kalau dia faham kekurangan Harusnya ngapain? Nambahin Misalnya gini Kang Hakim lagi jalan Bawa ember Embernya kurang airnya Apa yang dilakukan? Tambahin Kang Hakim mau kemana? Mau ke rumah? Bawa ember kan? Iya Itu airnya sedikit Oh iya Begitu sadar Jangan ngeluh Iya ini akhirnya sedikit Jangan Kalau kita sana balik lagi tambahkan gitu ya Jadi orang yang menyadari bahwa ada banyak kekurangan Maka mestinya dia akan menambahkan Nah nambahnya apa? Tambahnya bisa dengan banyak pengalaman Kuliahnya Eh Namanya ilmu itu Bukan hanya sekedar dari bangku kuliah Ilmu ini banyak Pengalaman adalah guru terbaik Jadi Kalau kita belajar dari pengalaman Justru pengalaman ini akan menjadikan kita Bisa selamat Bukan dari teori yang belum tentu kita sudah praktekan Tapi pengalaman sudah jelas-jelas kita telah melakukannya Gitu ya Jadi Banyak-banyaklah berbuat Sehingga disitu kita banyak pengalaman-pengalaman Maka Kalau hanya Kalau dia pesimis terhadap masa depannya Karena melihat begitu banyak kekurangan pada dirinya Lalu dia akan melihat Aduh Ilmuku kurang Modalku gak ada Ini masa depan seperti apa ya Anggapannya kan begitu ya Harusnya ketika dia sadar bahwa ilmunya kurang Dia banyak belajar Banyak belajar caranya banyak Bisa lewat handphone di internet Banyak sekali Bisa tanya Apalagi datang ke tempat saya misalnya konsultasi Gratis itu gak bayar Gitu kan Jadi Ini yang menjadikan Ketika dia menyadari kekurangan Maka dia harus segera mungkin Untuk menambahkan kekurangannya Sehingga disitu ada ketenangan Keluhannya berganti Menjadi rasa nyaman dan rasa tenang Banyak orang tidak bisa menghilangkan keluhan Tidak bisa menghilangkan kendala Karena itu sangat dipegang kuat Lalu dia menganggap Ya inilah aku Inilah aku Enggak Anda bisa berubah Ketika Anda tidak mampu Maka Minta orang yang mampu Untuk membantu Hidup ini Saling tolong menolong Dalam kebaikan Jadi ayo Orang itu beruntung Kalau kita saling tolong menolong Jadi jangan sampai Masalah ini Hanya menganggap Bahwa saya spesial Saya paling Paling di uji berat Gitu misalnya Bahwa uji ini tuh Ada yang lebih berat Dibanding dengan kita Maka Jangan sampai Keluhan-keluhan tadi Justru sebagai Hambatan Mestinya keluhan Sebagai kesadaran kita Untuk memperbaiki Diri kita Hingga Kalau kita sudah memperbaiki Diri kita menyadari Oh ilmunya sudah bertambah Oh kemampuan saya sudah bertambah Kemudian Bismillah Tawakaltu Alhamdulillah Dalam perjalanan Pekerjaan kita Usaha kita Dagang kita Jangan nunggu sempurna Baru jalan Baru mulai Gak boleh Kesempurna hanya milik Allah Kita ini gak pernah bisa sempurna Bang Mudahnya sedikit Mulai saja Aduh bang Paling juga cuma dua pinjuk Gak apa-apa kita mulai dua pinjuk Yang peding laku dua pinjuknya Jadi kalau jualan rojak Dua pinjuk Yang peding laku Terus itu ada mulai Besoknya jadi tiga pinjuk Jadi artinya memulai sesuatu Lebih baik Dibanding nanti Nunggu besar dulu Jangan Mulai saja Insya Allah dengan keluhan-keluhan Yang Harusnya memperbaiki diri kita Menambahkan kita Untuk semakin sadar Banyak kekurangan Maka kita semakin sadar Untuk semakin menambah Pengetahuan kita Pengalaman kita Lakukan saja Nanti keluhan itu Dengan sendirinya Akan berubah menjadi Optimis Bukan lagi pesimis Keoptimisan kita Akan muncul Dari pengalaman-pengalaman Yang telah kita lakukan Karena gini Kalau orang berbuat Kemudian dia gagal Pesimisnya nambah Gagal lagi Tambah pesimis Gagal lagi Udah kapok Gak memang Gak kapok-kapok Gitu ya Tetapi ketika dia belajar Dari kesalahan Berupaya lagi Memperbaiki diri Oh ada harapan Ternyata gagal lagi Tapi bisa memperbaiki diri Oh ada kebaikan-kebaikan Begitulah Sehingga optimis itu muncul Jadi optimis itu Bukan disemangati Oleh seseorang Bukan dimotivasi Oleh seseorang Tetapi muncul dari dirinya Karena ada harapan muncul Oh gitu ya Sehingga Orang yang memotivasi diri Adalah melihat harapan besar Kalau sudah dia Tidak punya harapan Ini sudah melanggar Perintah Allah Allah mengatakan Jangan putus asa Jangan putus asa Dari rahmat Allah Rahmat Allah di depan banyak Kalau kita merasa Bahwa tidak akan Mendapatkan rezeki Itu sudah dosa yang besar Hati-hati insyaAllah ya Baik insyaAllah Baik abang Terima kasih atas Jawabannya Semoga Bisa dibahami dengan baik Oleh sahabat kita yang bertanya Intinya Jangan sampai Kita ini Pesimis ya bang ya Dan juga Ini dikatakan Katanya Pesimis dengan Lulusan Sarjana yang didapatkan Padahal Gelar Atau Ijazah itu Bukan tanda bahwa Seorang itu pintar Itu hanya tanda bahwa Dia pernah belajar Saya kasih tau gini Salah satu supplier saya Itu buta huruf Masya Allah Buta huruf bang Buta huruf Salah satu supplier saya Buta huruf Tapi dia berhasil menjadi Supplier yang baik Soal itu Dia hafal Tapi suruh tulis Tidak bisa dia Jadi dia tidak sekolah Tapi itu kan luar biasa Kebaikannya yang menjadikan modal utama Jadi bukan pengalaman pendidikan Tetapi kebaikan seseorang yang melekat Itu harta yang sebenarnya Yang kita jadi percaya sama dia Jadi gitu ya Jangan mengeluh tentang pendidikan Baik Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih